Hai ayat ya saudara ingat jangan lupa subscribe ya surganya kita ambil pendapat yang mengatakan sama kalau yang enggak sama kan udah selesai ya selesai kita ambil surganya sama surga yang dihuni Nabi Adam itu sama dengan surga yang akan kita huni timbul pertanyaan timbul pertanyaan sudah ada bidadarinya belum iya sudah ada bidadarinya belum enggak ada satupun yang bisa menjawab karena enggak ada riwayat yang menjelaskan sudah ada atau belum nah kita anggap saja sudah ada bidadarinya Nabi Adam masuk surga lihat bidadari sekian lama menikmati surga lihat bidadari tapi beda itu bidadari aku manusia tubuhnya ber berbeda maka timbul disitu rasa kesepian kesunyian kok beda sama aku ya kok enggak ada yang sama-sama nama aku ya kesepian sunyi sepi ya di tengah keindahan yang luar biasa di tengah nekmat yang luar biasa di tempat yang paling nek nekmat Nabi Adam alaihissalam kesepian sunyi kenapa sendiri ada yang lain tapi lain Hai walaupun cantik Nabi Adam tahu itu bidadari pahamu sudah punya semua nama ya tahu tapi itu bidadari aku Manu manusia maka ketika dalam keadaan sepi itulah Nabi Adam AS tidur nah disini ada pelajaran kalau kamu kesepian tidurlah tidur ada riwayat yang mengatakan dalam tidurnya itulah Nabi Adam AS mimpi mimpi bertemu seorang wanita sama manusia tapi bentuknya beda sama-sama manusia tapi bentuknya beda mimpi ada lagi mengatakan nggak pakai mimpi tidur bangun tiba-tiba ada wanita wanita intinya Nabi Adam AS tidur di saat tidur itulah bangun ketika bangun di dekat kepala Nabi Adam ada perempuan orang yang sangat cantik the first woman in the universe buh bahasa Inggrisnya bener-boh keliru gaya tidur wanita pertama di jagad raya lamathila lah gak ada yang secantik nenek kita hawa cantiknya luar biasa nah saat itulah Nabi Adam AS salam kaget nanya siapa kamu kan begitu siapa kamu maka dijawab aku diciptakan darimu agar engkau menemukan kedamaian bersamaku waduk mas hehehe 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 banyak yang senyum di belakang the power of perempuan gimana mbak bangga nggak jadi perempuan alhamdulillah ajib kan ini kisah ini indah hehehe the true love ya kisah cinta sejati Nabi Adam dan Sitihawa ya ini ada perempuan cantik disitulah malaikat nanya ini kalau saya bacakan riwayat ya saya bacakan riwayat Malaikat nanya sama Nabi Adam AS Adam itu siapa ya itu siapa maka nama Hawa itu khilaf ulama ada yang mengatakan nama itu Nabi Adam yang memberi ada yang mengatakan nama itu memang Sitihawa sendiri yang menyebutkannya ketika ditanya mananti siapa kamu disebutkan Hawa aku Hawa nah kenapa Siti Hawa menyebutkan dirinya Hawa kalau dari versi Siti Hawa ya karena beliau itu bibirnya merah semu kecoklatan gitu ya bibirnya seperti itu dari humwah indah sekali aku Hawa nah dari sisi Nabi Adam ketika ditanya Malaikat siapa itu siapa itu Malaikat ngetes Malaikat itu ngetes Nabi Adam kan kemarin dikasih benda-benda Nabi Adam paham nah ini ditanya siapa itu roh gak ya roh gak ya tau tidak ya tau tidak ya Malaikat penasaran maka Nabi Adam jawab Hawa itu Hawa itu Hawa itu Hawa itu Hawa kenapa dikasih nama Hawa Malaikat nanya lagi dijawab sama Nabi Adam iya karena diciptakan dari sesuatu yang hidup siapa yang hidup yaitu dari Nabi Adam alaihissalam jadi Mbak Mbak ketika Nabi Adam tidur nah disitu tulang rusuknya diambil kemudian dari tulang rusuk itulah tercipta dirimu jeling jeling pertanyaannya tulang rusuk yang mana tulang rusuk banyak ya yang mana tulang rusuk yang melindungi kelbu melindungi jantung kelbu melindungi jantung dari situlah perempuan diciptakan pertanyaan selanjutnya kenapa ya nunggu Nabi Adam tidur karena kalau melek sakit paham kalau melek loroh mas sakit diambil tulang rusuknya dalam keadaan ya sadar itu sah sakit maka dalam keadaan tidur diambil gak terasa biar apa biar kaum pria tidak timbul dendam dengan wanita engkau telah menyakiti aku enggak jadi tidak tahu proses ngerti ini ayu cantik indah ya dan biar sadar perempuan ini adalah bagian dari dirimu dia berasal dari kamu kalau engkau menyakitinya berarti engkau menyakiti dirimu sendiri maka jangan ganggu dia jangan sakiti perempuan karena dia adalah engkau wah keliru ngajarin ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih